Dan Ramil 06, Kesugihan, Kodim 0703, Cilacap Kapten Infanteri Agus Sudarso beserta dua babinsa memantau pemindahan makam warga terdampak pembangunan proyek pengembangan PLTU Desa Karangkandri di wilayah Koramil 06, Kesugihan. Dalam rilis Den Ramil 06, Kesugihan, Kapten Infanteri Agus Sudarso mengatakan, makam yang dipindah yakni Makam Karang Singkil Desa Karangkandri sejumlah 248 makam tersebut dipindah ke Makam Karang Duren Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan. Katanya Senin, tanggal 7 Mei tahun 2018. Pemindahan makam ini dilaksanakan berkaitan dengan telah dimulainya pembangunan proyek pengembangan PLTU Desa Karangkandri di wilayah Kecamatan Kesugihan. Sejumlah 248 makam yang dapat dipindahkan baru terlaksana 80 makam. Prosesi pemindahan dipimpin oleh salah satu tokoh agama Desa Karangkandri. Pemindahan ini sebagai bentuk penghormatan kepada para arwah warga masyarakat Desa Karangkandri yang telah puluhan tahun dimakamkan di Makam Karang Singkil. Ujarnya Diharapkan dengan dipindahkannya makam ini, pembangunan proyek pengembangan PLTU dapat berjalan lancar atas ridho Allah SWT. Sehingga proyek ini dapat segera terwujud dan membawa manfaat bagi warga masyarakat Cilacap khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemindahan makam ini akan berlanjut hingga seluruh makam Karang Singkil Desa Karang Singkil yang berjumlah 248 itu terpindahkan semua. Tandas Kapten Agus memungkas Demikian informasi yang dikutip dari Koran Harian Pagi Banyumas Ekspres yang dapat kami sampaikan kepada saudara. Semoga info ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.